Halo semuanya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya di channel Berbagi Ilmu. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menyiku atau mencari siku fondasi sebuah bangunan. Acara ini cukup mudah dan alatnya cukup pakai meteran. Dan tonton video saya sampai selesai, semoga bermanfaat. Baiklah, kita langsung saja untuk langkah pertama. Kita terlebih dahulu memasang patok dari sudut ke sudut. Atau boleh juga langsung dengan bawah pelang. Itu yang sudutnya dengan sudut satu lagi. Kalau yang ini, sebaiknya belum dulu. Karena disinilah nanti benang yang akan distel. Kemudian, setelah patok, kita pasang benangnya. Setelah itu, kita mulai mengukur dari sudutnya. Memakai meteran, kita ukur sepanjang 60 cm. Kemudian, ke arah satunya lagi, kita ukur sepanjang 80 cm. Kemudian, kedua tempat yang telah kita ukur tadi, kita beri tanda. Boleh memakai benang, atau juga memakai garis pelang. Tidak masalah. Terserah kawan-kawan ya. Setelah itu, barulah kita mengukur jarak dari kedua tanda. Kita harus mencari jarak di antara kedua tanda ini 100 cm. Disitulah fungsi dari benang yang belum kita bawa pelang. Ini fungsinya untuk digeser. Apabila ukuran 1 meter ini belum kita temukan. Apabila sudah kita temukan, barulah bangunan ini penasinya menjadi siku. Kemudian, untuk pembagian ruangan, kita cukup mengikuti ukuran dari siku pertama. Kita tinggal ukur berapa. Samakan saja ke sini. Kemudian ini. Samakan. Dia akan mengikuti siku dari sudut awal. Kemudian juga termasuk ruangannya. Dia juga akan mengikuti siku awal. Untuk ruangan, kita cukup mengukur saja. Samakan. 4 meter, 4 meter, atau 4, 3. Terserahkan, kawan. Nanti dia akan otomatis test siku sendiri. Mungkin itulah untuk video kita kali ini. Untuk prakteknya. Nanti saya akan buat videonya di lapangan. Supaya kawan-kawan bisa lebih mengerti. Mungkin cukup. Sekian dulu. Salam berbagi ilmu. Terima kasih.